Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Pesulap Merah dan Dondi Tan. Dalam video mereka, Dondi Tan dan Pesulap Merah bicara soal makanan haram dan halal dalam Kristen. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video mereka berikut. Sebenarnya mau nanya, dulu kalau di Kristen, babi halal apa haram? Kalau secara umum, secara Kristen yang umum, buat Kristen, babi itu boleh dikatakan halal. Umum. Secara Kristen yang umum. Tapi nanti ada Kristen-Kristen tertentu yang golongan kecil. Contoh kayak dia nih, dulu dia Kristen Advent nih. Di Advent itu nggak makan babi, diharamkan. Kenapa saya berani bilang secara umum di Kristen, babi boleh dimakan? Karena ajaran yang mereka ikuti itu bukan ajaran yang perjanjian lama. Yang mereka ikuti itu adalah ajaran yang paulus gitu. Nah, tapi kalau ngikutin yang kita tanya agama Yahudi gitu. Iya. Agama Yahudi, babi jelas-jelas haram sama kayak Islam. Oh. Walaupun kitabnya Yahudi dipakai sama Kristen. Iya, iya. Tapi sama Kristen dibilang bahwa hukum babi haram itu sudah dibatalkan dengan mati Yesus di atas keu salib. Lah? Oh gitu? Iya. Nah yang mengajarkan itu bukan Yesus tapi paulus. Oh orang. Barusan pesulat merah menanyakan soal babi haram atau halal dalam Kristen. Seperti biasa donditan menyalahkan Rasul Paulus. Sepertinya sudah banyak yang menjawab soal makanan haram dan halal. Kali ini kita akan menjawabnya dengan menggunakan Al-Quran dan tafsir. Tapi sebelum itu kita anggap Isa sama dengan Yesus seperti kata bangkai berikut. Hari ini saya buka supaya orang tahu bahwa sebetulnya orang yang ngomongin tentang Alkitab. Itu gak tahu apa-apa tentang Alkitab. Gak tahu. Yang bilang Yesus itu bukan Isa itu orang gak tahu Alkitab. Sekali lagi. Yang bilang Yesus berbeda dengan Isa di dalam Al-Quran. Yesus dalam Alkitab berbeda dengan Isa dalam Al-Quran. Maaf. Jadi kita sudah dengarkan bersama bahwa Isa sama dengan Yesus menurut bangkai. Oleh karena itu mari kita gunakan Quran untuk menjawab pertanyaan pesulat merah. Kenapa pengikut Isa atau Yesus menghalalkan babi? Jawabannya ada dalam surah Ali Imran ayat 50. Aku diutus untuk membenarkan taurat yang diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Untuk mengerti ayat ini kita dengarkan saran Donditan sendiri. Karena kan gini banget ya. Kitab-kitab Quran yang berakmenafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam. Kitab mereka juga yang berakmenafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka. Mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Oleh karena itu bukan kita yang akan mengertikan ayat itu. Mari kita buka tafsir kementerian agama Republik Indonesia. Di sana dikatakan. Nabi Isa datang kepada Bani Israel untuk membenarkan kitab taurat yang ada pada mereka, mengakui dan menguatkannya. Bukan mengganti atau menyalakan hukum-hukumnya, kecuali meringankan beberapa hukum untuk penganutnya, yang sebelumnya dirasakan sebagai suatu beban yang amat berat bagi mereka. Karena itu Isa AS berkata, Aku menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan atasmu, yakni sebagian makanan yang pernah diharamkan atas mereka yang disebabkan oleh kezaliman dan banyaknya permintaan mereka. Lalu oleh Isa, dihalalkan kembali sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Quran. Jadi menurut tafsiran kemenak, justru Isa datang untuk menghalalkan apa yang diharamkan dalam taurat. Mari kita baca tafsiran Al-Jala lain. Demikian pula aku datang kepadamu untuk membenarkan apa yang telah ada sebelum aku dari taurat dan untuk menghalalkan bagimu sebagian dari apa yang telah diharamkan bagimu di dalamnya. Demikianlah ia menghalalkan bagi mereka ikan dan burung yang tidak berduri. Juga dikatakan bahwa ia menghalalkan semuanya bagi mereka sehingga bat, sebagian, berartikul, semua. Aku datang kepadamu dengan sebuah tanda dari Tuhanmu, dia telah mengulanginya untuk penekanan dan untuk menjelaskannya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku dalam apa yang aku perintahkan kepadamu untuk menegaskan keesaan Allah dan menahatinya. Selanjutnya, kita buka tafsiran Ibn Abbas. Dan aku datang membenarkan dan aku datang membenarkan keesaan Allah dalam agama yang sebelum aku dari taurat dan semua kitab suci lainnya dan untuk menjadikannya halal untuk memberimu keringanan hukum mengenai sebagian yang diharamkan untukmu seperti daging unta, lemak sapi dan domba, sabtu, dan sesuatu yang lain. Aku datang kepadamu dengan sebuah tanda dan sebuah bukti dari Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada Allah terhadap apa yang telah dia perintahkan kepadamu dan bertobatlah kepadanya, dan taatilah aku, dan ikutilah perintahku dan agamaku. Jadi, dari ayat Al-Quran dan penjelasan ahli tafsir, mengatakan bahwa Isa datang untuk menghalalkan apa yang diharamkan pada taurat. Kalau begitu, justru pertanyaan kepada Islam, kenapa mereka justru mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Isa? Padahal Isa sudah menghalalkan, Muhammad datang mengharamkan apa yang dihalalkan Isa. Kalau Islam mengatakan menyempurnakan taurat, kenapa sesuatu yang haram di taurat justru halal dalam Islam? Ini kan udah kontradiksi dengan pernyataan menyempurnakan. Kenapa kau dikurangi yang sudah ada? Jadi kesimpulannya, jika ada muslim yang tanya kenapa babi halal di Kristen. Jawabannya, karena Isa sudah menghalalkannya. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan pesulap merah dan donditan. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti! Sekali lagi nama saya bangkai, saya mau berdebat dengan para pendeta. Saya tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma sepuluh detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai, saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat. Karena itu strategi saya untuk muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma sepuluh detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai, saya sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat. Karena itu strategi saya untuk muslim yang protes, kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma sepuluh detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi nama saya bangkai, saya tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma sepuluh detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma sepuluh detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti saya valid, bukti saya valid, saya akan membuktikannya cuma sepuluh detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Jadi dengan kata lain begini. Kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa. Dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Jangan tiba-tiba memalukan Islam. Aparanmu mana? Kok bisa nggak mamparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Yuk jangan kosong nih. Kalau begini bunyi. Klak, 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 kosong. Terima kasih telah menonton.